Selamat sore Tribunur, saat ini saya sedang berada di TKP Kediaman Pegawai BUMN Berinisial DE yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS Padahal penggeledahan didapati berbagai jenis senjata api yang disimpan di dalam rumah yang sudah dikontrak selama kurang lebih 6 bulan Di sini masih cukup ramai, personil kepolisian masih menjaga rumah DE Menurut keterangan ketua RT setempat, terduga teroris berinisial DE sudah menempati rumah ini sejak 6 bulan lalu Dia tinggal di sini bersama anak dan istrinya Adapun sehari-hari dia bekerja di BUMN, ya tepatnya di PT KAI Untuk aktivitas di lingkungan DE termasuk cukup tidak terlalu sering bergaul Bahkan ketua RT setempat tidak pernah mengobrol secara langsung Namun dia cukup aktif jika mengikuti rapat RT dan sebagainya Namun untuk mengobrol ataupun berbincang Dia tidak begitu sering melakukannya dengan warga setempat Karena sehari-hari dia bekerja lalu di rumah Ada pun proses penangkapan ataupun pegeledahin ini Menurut ketua RT sudah diintai selama sepekan Ada polisi berseragam preman yang selama sepekan terakhir sudah memantau rumah DE Selain menemukan senjata api Di dalam rumah juga ditemukan bendera bergambar fisis Yang ditemukan polisi Terima kasih Terima kasih Di dalam masih dilakukan penggeledahan Ada pun berbagai jenis senjata api Yang ditemukan di dalam rumah ini Masih dijajar di teras rumah Berikut barang bukti lainnya Dan polisi berseragam dan bersenjata lengkap Masih di dalam masih menjaga rumah tersebut Ada pun DE Diketahui merupakan pria kelahiran 1995 Dia lahir di Purbalingga dan berKTP di Bandung Dia tinggal di sini bersama anak istrinya Yang masih kecil Masih balita Sedangkan istrinya menurut ketua RT sedang hamil Setelah pun dia sudah tinggal di sini sejak 6 bulan lalu Rumah ini adalah rumah yang dia kontrak Saat menempati rumah ini Dia layaknya warga pindahan dia juga telah melapor ke RT setempat Namun memang untuk aktivitas sehari-harinya Dia terbilang tidak begitu sering bergaul dengan warga setempat Namun untuk kegiatan-kegiatan RT Rapat RT dia sempat ikut Hadir dalam rapat RT Namun untuk ngobrol Untuk berbincang segala macu DE ini terbilang jarang Bahkan ketua RT setempat pun tidak begitu Mengenal secara personal Dan hanya mengetahui latar belakangnya Yang merupakan seorang pegawai BUMN di PT KAI Terima kasih telah menonton Situasi di TKP sendiri masih cukup ramai Polisi baik berseragam lengkap Bersenjata api Masih menjaga rumah Dan polisi yang berpakaian premen Juga masih berpungkul di sini Raman tahu situasi dan menjaga situasi Ada pun barang bukti Berbagai jenis senjata api Juga masih di dalam rumah Di jajar, di teras Di dalam terdapat Senjata api laras panjang Maupun pistol, revolver Nengkap dengan ratusan amunisi Yang disimpan di dalam Dan pun ketua RT setempat Mengaku sudah Mendapatkan informasi Bahwa selama sepekan sebelum penggeledahan Sudah ada polisi yang mengintai Rumah yang dihubungi oleh DE Polisi tersebut Melakukan penghintayan Cara Kamuflaatse Berpakaian premen Sudah mengintai Selama sepekan Dan Pada Senin siang tadi DE sudah ditangkap Dan rumah Di Rumahan Sona Anggrik Harapan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi ini Sudah digelidah Dan didapati Barang bukti Berbagai jenis senjata api Baik itu pabrikan Dan ada juga rakitan Mengungkap dengan ratusan amunisi Selain Ada pun Berdasarkan keterangan Ketua RT Senjata api tersebut Disimpan di dalam Lemar Di Dalam rumah Terdapat beberapa Lemari yang digunakan DE untuk Menyimpan Senjatanya ini Selain itu Terdapat juga Bergambar Ataupun Berlogo Isis Ditemukan Densus 88 Di dalam Rumah DE Ini adalah Situasi terkini Masih cukup ramai Warga Berkumpul Disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Tribunus bisa saya ulangi lagi Saat ini saya sedang berada di Perumahan Perumahan Pesona Angkrek Harapan Dimana Densus 88 Baru saja melakukan penggeledahan Rumah terduga teroris Terduga teroris Berinisial DE Yang merupakan Pegawai BUMN Di PT KAI Dia ditangkap Siang tadi Dan rumah Yang berlokasi di Perumahan Pesona Angkrek Harapan ini Digeledah Densus 88 Di dalam rumah tersebut Ternyata Ditemukan Berbagai jenis Senjata api Mulai dari Laras panjang Pistol Yang merupakan Senjata api Pabrikan Lengkap dengan Ratusan amunisinya Ada pun selain Senjata api Di dalam juga Ditemukan bendera Berlogo ISIS Terduga pelaku Terduga teroris Diduga Terafiliasi Dengan jaringan ISIS Situasi terkini Masih Densus 88 Dan juga Anggota personil Power Rui Masih melakukan Pengamanan Polisi bersenjata Lengkap Masih Menjaga Di dalam rumah Yang menjadi TKP Penggeredahan Lalu di Sekitar sini Juga masih Berkumpul Polisi Dengan Personil Pores Polda Dan juga Densus 88 Ada pun Untuk barang bukti Masih berada Di dalam Dijajar Di teras rumah Ada pun Untuk lokasi Sendiri Berada di Blok B7 Tepatnya Di RT 7 RW 27 Rumahan Pesona Angkrik Harapan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Terduga teroris ini Sudah menempati rumah ini Selama 6 bulan Rumah ini dikontrak Oleh DE Dia tinggal bersama Anak dan istrinya Yang sedang Hamil Ada pun Aktifitasnya Sendiri Tidak begitu Sering Terlihat Di lingkungan Dia Sehari-hari Pulang Dan berangkat kerja Tidak pernah Ataupun Tidak pernah Berinteraksi Secara langsung Oleh warga Di sekitar rumahnya Namun Ketua RT Berama Ikhwan Muslimin Mengatakan Dia sempat Ikut dalam Aktifitas Ataupun Kegiatan Rapat RT Dan Tidak Terlalu sering Berinteraksi Dengan warga Setempat Orang Kepribadiannya Cukup Tertutup Termasuk Anak Dan juga Istrinya Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati